halo halo apakah ada nih yang ngalami lupa evin mau lapor SPT tapi nomor evinnya lupa nah teman-teman tidak perlu panik tidak perlu risau tidak perlu gundah gulana karena di videoku kali ini aku mau sharing cara mendapatkan evin yang terlanjur kita lupa naruh lupa nyimpannya ya tapi sebelumnya untuk yang pertama kali mampir jangan lupa untuk subscribe ya agar tidak ketinggalan informasi perbajakan serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini jadi memang evin ini sangat penting untuk salah satu syarat sebelum kita masuk ke DCP online untuk lapor SPT nah caranya ini sangat mudah teman-teman yang pertama teman-teman bisa telepon telepon ke 1500200 ini kering pajak ya nomornya 1500200 yang kedua teman-teman bisa lewat Twitter at kering pajak maaf at kering underscore pajak terus yang terakhir ya maaf saluran kering pajak terakhir adalah lewat chat pajak teman-teman tinggal buka pajak.co.id nah nanti disitu di sini ya nah ini ini teman-teman bisa pakai juga untuk menanyakan evin yang lupa begitu kemudian ada juga saluran melalui di KPP KPP masing-masing teman-teman misalkan terdaftar di Jakarta Pluit teman-teman bisa langsung hubungi KPP Pluit misalkan di Ojo Nagara Bandung teman-teman bisa langsung hubungi KPP nya itu teman-teman bisa lewat telepon biasanya ada nomor WA nomor telepon atau lewat email ataupun lewat media sosial mereka misalkan punya Instagram ya punya Twitter juga ya Nah untuk mengetahui nomor telepon ataupun email teman-teman bisa kunjungi www.pajak.co.id slash you need strip kerja yang ini ya Nah di sini teman-teman bisa cek teman-teman masuk KPP mana kemudian teman-teman bisa dapatkan nomornya bisa dapatkan nomor emailnya untuk selanjutnya teman-teman menanyakan evin teman-teman yang lupa gitu ya Nah sebelumnya teman-teman harus siapkan beberapa data ya jadi petugas akan melakukan verifikasi dan membutuhkan data proof of record of nersip nah ini atau disingkat poro ya poro ini adalah proses konfirmasi data wajib pajak untuk memastikan bahwa yang menelpon atau yang melakukan permohonan melalui saluran tersebut adalah wajib pajak yang bersangkutan hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasian data dan menjaga penyalahgunaan data wajib pajak nah ini biar biar jangan sampai orang lain menanyakan evin kita yang selanjutnya digunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya hal-hal yang tidak diinginkan ya Nah teman-teman siapkan nama lengkap nama lengkap pasti hafal NPWP NIK nomor HP email aktif kemudian alamat terdaftar pada saat registrasi evin nah semoga alamatnya adalah alamat NIK ya jadi teman-teman tidak salah nanti ngisi alamatnya kemudian tahun pajak SPT terakhir yang dilaporkan jadi nama lengkap NPWP NIK nomor HP alamat email kemudian alamat terdaftar pada saat registrasi evin kemudian SPT tahunan SPT pajak SPT maaf tahun pajak SPT terakhir yang dilaporkan nah pasti ingat juga ya nah kemudian data pendukungnya nah ini untuk verifikasi agar tidak salah orang tidak disalah gunakan oleh orang lain maka teman-teman wajib foto atau scan KTP asli foto atau scan NPWP asli kemudian teman-teman harus selfie atau sofa foto sambil memegang KTP dan NPWP asli dengan wajah terlihat jelas wajahnya harus terlihat jelas teman-teman sambil pegang KTP dan NPWP oke nah teman-teman tinggal misalkan lewat email ya teman-teman tinggal data-data tadi teman-teman email kemudian ya tentunya diberi bumbuhan ya kalimat bahwa teman-teman sedang lupa evin dan mohon untuk dapat diberikan evin dapat diberikan ulang evinnya gitu oke semoga seringku kali ini bermanfaat bagi yang sedang kehilangan atau lupa evin jangan lupa untuk subscribe like dan share terima kasih